Dual 2 jago pedang seri 3 dari 10 pendekar 4 alis jilid 3 Bab 3 Menangkap ular, menolong si cantik malam Kegelapan telah menyelimuti dunia, gelap seperti tinta Angin musim gugur, perumputan yang tak dipelihara, pohon papler putih yang sunyi Bulan yang dingin dan tak berperasaan terlihat naik dan menyinari kebon yang dingin dan terlantar itu Tak seorang pun manusia yang terlihat, tidak juga hantu Walaupun di sana ada hantu, orang tidak bisa melihatnya Sambil menantang angin musim gugur yang datang berhembus, Luq Siaofeng menggigil tak tertahan Tepat sebelum hal-hal buruk terjadi, ia akan selalu mengalami perasaan aneh seperti ini Ia pun sedang mengalami perasaan aneh itu sekarang Tidak ada cahaya, tidak ada bintang, bahkan bulan pun terlihat dingin dan muram Di bawah sinar bulan, pohon-pohon yang layu bergoyang tertiup angin, terlihat seperti bayangan hantu Tiba-tiba sebuah bunyi seruling terdengar dari kegelapan Luq Siaofeng segera melesat ke arah suara itu Akhirnya ia melihat sekilas seseorang yang sedang meniup seruling, di bawah pohon layu di depan sana Tapi Luq Siaofeng tiba-tiba menghentikan larinya Tampaknya ia kembali terkejut Orang yang sedang bermain seruling itu hanyalah seorang anak kecil yang usianya tidak lebih dari 10 tahun Tubuh anak itu tidak tinggi dan ia mengenakan pakaian yang compang-camping Di wajahnya yang bundar terdapat sepasang metu yang besar dan jernih Sebentar-sebentar ia menggigil dan mengusap hidungnya, jelas ia sedang kedinginan dan ketakutan Tapi di tangannya terdapat seruling bambu yang berbentuk aneh itu Dengan tatapan tak pernah lepas dari anak itu, Luq Siaofeng berjalan menghampiri dengan perlahan Anak itu tidak pernah meliriknya, sebentar melihat ke kiri, lalu menoleh ke kanan Tiba-tiba anak itu melihat sebuah bayangan di atas tanah, ia lalu menjerit dan segera berusaha melarikan diri Ia tidak bisa kabur, tentu saja Baru beberapa langkah, Luq Siaofeng telah mencengkeram tangannya Anak itu segera menjerit-jerit seperti seekor babi yang dikuliti Setelah ia berhenti menjerit, barulah Luq Siaofeng bicara, aku bukan hantu Anak itu memandang wajahnya Walaupun tahu ia bukan hantu, perasaan takut tetap terlihat di wajahnya Apakah kau, kau benar-benar bukan hantu hidungnya mengeluarkan lendir lagi Hantu tidak punya bayangan, aku kan punya Anak itu akhirnya yakin, menghela nafas, dan segera mencibirkan bibirnya Lalu mengapa kau mencengkeramku karena ada beberapa pertanyaan yang hendak ku tanyakan padamu Anak itu bimbang Maukah kau melepaskanku setelah bertanya padaku Aku bukan hanya akan melepaskanmu, aku pun akan memberimu dua untai uang Luq Siaofeng tidak begitu suka tersenyum Tapi ia pun tidak bisa terus-menerus memasang mukaku di hadapan seorang anak kecil Melihat senyumannya, anak itu menjadi sedikit tenang Apa yang ingin kau tanyakan ia bertanya, sambil mengedip-ngedipkan matanya Siapa namamu, di mana rumah mu Luq Siaofeng bertanya dengan lembut Namaku mahluk kecil yang malang, aku tidak punya rumah Tentu saja mahluk kecil yang malang tidak punya rumah Hanya anak-anak gelandangan yang memiliki nama mahluk kecil yang malang Anak itu bukan hanya terlihat amat simpatik Ia pun tampak jujur, seakan-akan ia tidak tahu caranya berdusta Malam sudah larut, apakah kau tidak takut di luar sini sendirian Dan suara Luq Siaofeng terdengar semakin lembut Aku tidak takut Aku pergi ke mana aku suka mahluk kecil yang malang membusungkan dadanya Tapi orang yang mengatakan bahwa mereka tidak takut seringkali jauh lebih ketakutan daripada orang lain Menurutmu ini adalah tempat yang menyenangkan sama sekali tidak Jika tidak, lalu mengapa kau datang ke sini untuk meniup seruling seorang laki-laki tua bungkuk yang menyuruhku untuk melakukannya Dan ia pun memberiku dua untai uang, kembali laki-laki tua bungkuk Dialah orang yang memesan peti mati untuk si mencuit Swee dan Ye Gu Chang Dia juga yang membunuh si untung besar San Siapakah dia? Apakah dia juga yang memberimu seruling itu mahluk kecil yang malang mengangguk? Seruling ini jauh lebih menarik daripada yang dijual di jalan Dan suaranya pun benar-benar keras jelas Ia benar-benar menyukai seruling itu dan tak tertahan ia mendekatkan seruling itu ke bibirnya dan meniupnya sekali Semua suara lain seperti hilang ketika seruling bernada tinggi itu ditiup Luq Siaofeng tidak mendengar suara lainnya Tapi ia merasakan sebuah desakan untuk berputar dan melihat ke belakangnya Dari mana ia mendapat desakan itu? Mengapa ia mendapatkannya? Bahkan ia sendiri tidak bisa menjelaskannya Tapi dalam sekejap setelah ia berbalik Ia melihat sebuah bayangan berwarna merah darah melesat dari atas tanah Bentuknya seperti anak panah Tapi jauh lebih cepat daripada anak panah manapun Hampir lebih cepat daripada kilat Dalam sekejap, bayangan merah itu telah tiba di tenggorokan Luq Siaofeng Tepat saat itulah Luq Siaofeng mengulurkan tangan dan menjepitkan jari-jarinya Ia menangkap sesuatu di antara jari-jarinya Sesuatu yang dingin, berlendir dan licin Seekor ular berwarna merah darah Taringnya telah keluar dan hampir menyentuh tenggorokan Luq Siaofeng Tapi hewan itu tidak bisa bergerak lagi Luq Siaofeng menjepitnya tepat kira-kira 7 inci dari kepalanya Seandainya gerakan Luq Siaofeng sedikit lebih lambat Seandainya jepitannya tadi sedikit melesat dari tubuh ular Seandainya ia menggunakan tenaga yang tidak cukup saat menjepitkan jari-jarinya tadi Tentu dia telah mati sekarang Sejak muncul di dunia persilatan, baru kali ini Luq Siaofeng benar-benar hampir menghadapi kematian Ia telah berjalan di antara hidup dan mati berulang-ulang kali Dan bertemu setian banyak pembunuh dan monster-monster keji yang tak terhitung jumlahnya Tapi belum pernah ia menghadapi sesuatu yang begini berbahaya dan mematikan seperti saat ini Di tangannya ada seekor ular yang dingin, tapi seluruh tubuhnya pun terasa dingin Tiba-tiba ia harus melawan desakan keinginan untuk melemparkan ular itu jauh-jauh Ular Di sini ada ular makhluk kecil yang malang menjerit dan lari Luq Siaofeng menarik nafas dalam-dalam dan melemparkan ular itu sekuat-kuatnya pada sebuah batu cadas raksasa di sampingnya Waktu ia melirik lagi, anak kecil yang jujur dan malang itu sudah tak terlihat batang hidungnya Angin menghembus serun putan, pohon-pohon yang layu tampak bergoyang-goyang Sambil berdiri di tengah malam musim gugur ini, Luq Siaofeng menarik nafas dalam-dalam sebanyak beberapa kali sebelum detak jantungnya akhirnya kembali normal Tapi saat itulah sebuah jeritan lain terdengar menembus kegelapan Jeritan itu berasal dari anak tadi Makhluk kecil yang malang telah tak sadarkan diri Saat Luq Siaofeng tiba di sana, anak kecil itu telah tergeletak di atas tanah Pada malam hari seperti ini, di sebuah tempat seperti ini, bagaimana mungkin anak kecil seperti ini tidak ketakutan saat ia tiba-tiba melihat sesosok mayat? Mayat itu berada tepat di depan anak tersebut Itu adalah mayat seorang laki-laki tua bungku Rambutnya telah dipenuhi uban, tapi ia tercekik mati oleh sehelai pitasutra merah Dia yang memesan peti mati, dialah yang membunuh si untung besar San Jadi kenapa dia malah mati di tangan orang lain? Siapa yang membunuhnya? Mengapa? Pada malam hari, pitasutra itu terlihat hampir bersinar merah, merah darah Luq Siaofeng pernah melihat pitasutra seperti ini sebelumnya, dan ia pun pernah melihat orang lain tercekik hingga mati oleh pitasutra ini Pedang nyonya pertama gong San terikat pada pitasutra seperti ini, Raja Ular juga tercekik mati oleh pitasutra seperti ini Siapa kali ini si pembunuh? Mungkinkah itu nyonya pertama gong San? Memang sangat mungkin nyonya pertama gong San telah tiba di ibu kota ini Ia tentu tidak ingin ketinggalan duel itu Tapi siapakah laki-laki tua ini? Mengapa ia membunuh si untung besar San? Dan mengapa nyonya pertama gong San membunuhnya? Luq Siaofeng tidak pernah mendengar tentang laki-laki tua seperti ini di dunia persilatan sebelumnya Ia merasa bimbang Akhirnya ia membungkuk Mungkin ada sesuatu di tubuhnya yang bisa memberikan petunjuk tentang laki-laki tua ini Tapi mungkin juga ada ular-ular lagi Ujung jari Luq Siaofeng terasa dingin seperti es saat ia menggunakan kedua jarinya untuk menyingkap baju laki-laki tua itu Tidak ada ular, ular tentu sudah bergerak dari tadi dalam situasi seperti ini Luq Siaofeng merabah-rabah tetapi tiba-tiba berhenti dengan kaget Di depan matanya adalah kening seorang laki-laki tua berambut putih Tapi tangannya merasakan sesuatu yang berbeda Laki-laki tua ini adalah seorang wanita Tangannya menyentuh kulit halus seorang wanita Rambut putih itu adalah rambut palsu Dan wajah itu pun samaran belaka Setelah melepaskan rambut dan merobek topeng itu Luq Siaofeng melihat sebuah wajah yang kaku membeku tapi masih terlihat amat cantik Ia mengenal wajah ini Laki-laki tua bungkuk ini tak lain adalah nyonya pertama gongsan Luq Siaofeng tahu betul tentang kemampuan menyamar nyonya pertama gongsan Setahunya, tidak banyak orang yang mampu mengetahui samarannya Ia juga tahu betul betapa hebatnya ilmu kungfu yang dimiliki perempuan ini Siapa yang mampu mencekiknya hingga mati Ilmu kungfu pembunuh ini tentu lebih hebat lagi Luq Siaofeng diam-diam menggigil Ia baru sehari berada di ibu kota Tapi dalam satu hari ini Ia telah terlalu banyak mengalami kejadian-kejadian yang membingungkan dan tak dapat dijelaskan Ia tak bisa membayangkan kenapa nyonya pertama gongsan membunuh si untung besar san Ia juga tak faham bagaimana nyonya pertama gongsan bisa mati di sini Jika terlalu banyak hal yang tak dapat difahami Maka sebaiknya tinggalkan saja dan jangan coba difikirkan lagi Jika semakin berfikir malah semakin bingung Maka sebaiknya tidak difikirkan lagi Ini selalu menjadi salah satu prinsip Luq Siaofeng Tapi jika ia tidak berusaha berfikir Ia masih bisa merasakan bahwa di satu sudut di kota kuno ini Mengintai sepasang mata Yang bahkan lebih licik daripada rubah yang paling cerdik Lebih berbisa daripada ular yang paling berbisa Menatapnya, menunggu saat yang tepat untuk mengambil nyawanya Tak peduli siapapun orang ini Tak diragukan lagi bahwa ia pastilah musuh yang paling menakutkan Dan paling kuat yang pernah ia hadapi dalam hidupnya Ia bahkan tak bisa membayangkan siapa musuh ini Sebenarnya, cahaya itu terlihat samar-samar dan kabur Cahaya yang samar-samar itu menerpa wajah Ouyang Kim yang pucat Hampir tidak ada tanda-tanda kehidupan pada wajahnya yang cantik Matanya yang indah tertutup rapat Rahangnya pun mengatup dengan erat Bisakah ia membuka matanya lagi? Masih bisakah ia bicara? Dalam hening, Luq Siaofeng berdiri di sisi tempat tidur Menatapnya, berharap agar ia meliriknya lagi Atau melemparkan beberapa makian seperti dulu Lian Dees dan Nyonya ke-13 berada di sampingnya Ekspresi wajah mereka pun tampak muram Saat kami tiba di dapur Dia telah tak sadarkan diri Luq Siaofeng menatap dengan teliti pada tenggorokannya Ia tak bisa menemukan tanda-tanda sebuah luka pun Di bagian mana dia digigit Di tangannya, tangan yang sebelah kiri Luq Siaofeng menarik nafas lega Waktu ular itu melesat ke arah gadis ini Mungkin ia bereaksi sama seperti Luq Siaofeng tadi Dan berusaha menangkapnya Walaupun refleksnya tidak sebanding dengan Luq Siaofeng Setidaknya masih lebih baik daripada si untung besar San Si untung besar San benar-benar terlalu banyak minum Untunglah kau menyuruh kami untuk melihat keadaannya Jadi kami tidak begitu terlambat Lian Bees menerangkan Setelah menemukan Luq Ouyang King Ia segera menotok urat darah di pundak gadis itu Untuk memperlambat penyebaran racun Jadi orang yang benar-benar telah menyelamatkan dia Bukanlah aku, tapi kau ia meneruskan Tapi aku masih bingung Bagaimana kau tahu kalau ia yang menjadi sasaran Dan nyonya ke-13 bertanya Sejujurnya, aku pun tidak tahu Tapi kau berhasil menyelamatkannya Aku telah melakukan banyak hal yang Bahkan aku sendiri tidak begitu yakin Bagaimana aku melakukannya Luq Siaofeng menjawab sambil tersenyum dipaksa Jika kalian bertanya padaku apa yang terjadi Atau mengapa hal itu terjadi Aku pun tak dapat memberitahu kalian Karena aku tidak tahu Walaupun kau tidak tahu Kau tetap bisa melakukannya Nyonya ke-13 berujar Banyak orang yang tak dapat melakukannya Walaupun mereka tahu Itulah sebabnya Luq Siaofeng Benar-benar Luq Siaofeng Satu-satunya Luq Siaofeng di dunia ini Lian B.S. menyimpulkan Nyonya ke-13 menghela nafas dengan lembut Tak heran dia begitu memperdulikan Bu apakah Ouyang King benar-benar memperdulikan dirinya? Walaupun ia telah tergigit di tangan kirinya dan tak sadarkan diri Tangan kanannya masih mencengkeram piring berisi siput lapis mentega itu Nyonya ke-13 meneruskan Ia tak mau melepaskannya walaupun ia mati Karena ia membuatkannya untukmu Karena ia tidak meneruskan Karena yang ia katakan itu sudah cukup Hal ini saja sudah cukup untuk membuktikan perasaan Ouyang King padanya Luq Siaofeng menatap wajah Ouyang King Hatinya tiba-tiba dipenuhi oleh sebuah perasaan yang tak dapat diungaikan Ia tak bisa membiarkan Ouyang King mati Tentu saja tidak Kematian Ksuebing telah cukup memberinya duka cita dan penyesalan hingga akhir hayatnya kelak Selama itu ada sebuah pertanyaan yang tersimpan di benak Lian B.S. Akhirnya ia tak bisa menahannya lagi Apakah kau menemukan orang yang meniup peluit itu Luq Siaofeng mengangguk Siapa dia seorang anak kecil Lian B.S. pun tercengang Apakah ada dalang dibalik semua ini ia segera bertanya Ia memang orang yang berpengalaman di dunia persilatan Pengamatannya pun tampaknya selalu lebih akurat dan lebih mendalam daripada orang lain Menurut anak itu, seorang laki-laki tua bungkuk yang menyuruhnya untuk melakukan hal itu Apakah kau menemukan laki-laki tua itu mungkin tidak pernah ada laki-laki tua seperti itu di dunia ini Aku memang menemukannya, tapi itu adalah nyonya pertama gongsan yang sedang menyamar siapa nyonya pertama gongsan ini Dia adalah kakak Ouyang King dan juga sahabatku, Lian B.S. terdiam Nyonya ke-13 tak tahan untuk tidak mendengu sedikit Setidaknya dia memiliki kakak seperti itu Dan kau memiliki sahabat seperti itu tidak segera menjawab Luq Siaofeng memikirkan keadaan itu selama beberapa saat Nyonya pertama gongsan benar-benar seorang kakak dan juga teman yang baik Kau masih berpendapat begitu sekarang karena aku yakin bahwa dalang sebenarnya dibalik semua ini bukanlah nyonya pertama gongsan Luq Siaofeng menjelaskan Jika bukan dia, lalu siapa orang yang lebih licik dan keji daripada Huoxiu Lebih cerdik dan tak berperasaan daripada Jin Jiuling, tinjuluk Siaofeng terkepal raterat Dan kungfu orang ini mungkin lebih hebat daripada semua orang yang pernah kutemui satu atau dua kali Ia berpendapat bahwa Huoxiu dan Jin Jiuling adalah musuh paling tangguh yang pernah ia hadapi Karena mereka berdua hampir saja merenggut nyawanya Setelah menemui begitu banyak bahaya, kesukaran, dan sedikit keberuntungan Barulah ia berhasil menyingkap kedok kedua orang itu Tapi musuh kali ini bahkan lebih menakutkan Bagaimana kau tahu kalau nyonya pertama gongsan bukanlah dalang yang sebenarnya lian BS bertanya Aku tidak tahu, tapi kau curiga bahwa begitulah keadaannya Kau merasa bahwa begitulah keadaan yang sesungguhnya nyonya ke-13 bertanya Luk Siaofeng tidak menyangkal Kau tidak begitu yakin kenapa kau merasa seperti itu Kan Luk Siaofeng pun tidak membantahnya Kau benar-benar ajaib Nyonya ke-13 menghela nafas Tak peduli siapapun musuhmu Orang itu benar-benar dalam kesulitan Tapi kali ini mungkin saja aku yang berada dalam kesulitan Sebuah senyuman yang hampir mengakui kekalahannya muncul di wajah Luk Siaofeng Jadi di mana nyonya pertama gongsan sekarang lian BS bertanya lagi Mati dan anak itu, nyonya ke-13 bertanya Masih tergeletak di tempat ya Tingsan tadi kau tidak membawanya ke sini Untuk diberi pertolongan aku meninggalkannya di sana Supaya dia selamat nyonya ke-13 tidak faham Menurutmu anak itu adalah kaki tangan musulian BS malah bertanya Seorang anak berusia 10 tahun tidak akan pernah pergi ke tempat seperti itu sendirian pada malam hari seperti ini Peluit itu juga amat aneh Orang yang tidak memiliki tenaga dalam tak akan dapat membunyikannya Luk Siaofeng kemudian tersenyum Di samping itu, dia pun tidak benar-benar tingsan Lalu mengapa kau tidak membawanya ke sini untuk ditanya-tanya lian BS Ia tidak akan mengatakan apa-apa Dan aku tak bisa menanyai seorang anak kecil Setidaknya kau bisa mengikutinya dengan dam diam Mungkin dia akan membawamu ke pembunuh yang sesungguhnya Jika aku mengikutinya Maka ia tentu akan mati Luk Siaofeng menghela nafas Menurutmu, dalang yang sebenarnya akan membunuhnya untuk menutup mulut MM Hatiku tidak bisa lagi dianggap dingin Tapi aku tidak menyangka kalau kau bahkan lebih lunak daripada diri kulian BS menghela nafas Kembali Luk Siaofeng terdiam beberapa lama Seseorang pernah berkata padaku bahwa walaupun sifatku seperti batu-batu di jamban Keras dan bau, hatiku selembut tahu Ia berkata lambat-lambat Lupakan tahu, hatimu itu sudah hampir seperti siput lapis mentega Nyonya ke-13 menghela nafas sebelum tiba-tiba tersenyum Piring berisi siput lapis mentega itu telah keluar Ia membuatkannya khusus untukmu Setidaknya kau harus makan satu Aku akan memakannya bila aku telah kembali Nanti kau akan pergi keluar Kemana Lian BS bertanya Mencari seseorang siapa Yeegut Shang Lian BS terdiam sekali lagi Jika dia bisa mengobati pasir beracun keluarga Teng dan menolong dirinya sendiri Mungkin dia pun bisa menyelamatkan Ouyang King Luk Siaofeng menjelaskan Bayangan putih menakutkan telah muncul di wajah Ouyang King Dan bagian kiri wajahnya mulai membengkak Ilmu menotok Lian BS tidak begitu hebat Penyebaran racun itu tidak benar-benar berhasil dihentikan Maukah orang seperti Yeegut Shang menolong orang lain Nyonya ke-13 mengerutkan keningnya Walaupun ia tidak mau Aku tetap harus pergi Walaupun aku harus merangkak dan memohon Aku akan berusaha agar dia datang ke sini Sambil menatap wajah Ouyang King Luk Siaofeng meneruskan dengan lambat-lambat Sambil menekankan setiap patah katanya Tak peduli apa Aku akan mencari care untuk menyelamatkannya Malam semakin larut Bahkan di tempat yang paling ramai dan paling akhir tutup Kedai teh musim semi yang cerah Tamu-tamu mulai berpulangan Dilihat dari keadaannya Kedai itu tampaknya akan segera tutup Tapi Luk Siaofeng masih duduk di sana Sambil menatap sepoci teh yang baru saja disediakan Ia telah menelusuri kota ini Dan mengunjungi banyak penginapan Tapi ia tetap tak bisa menemukan Tanda-tanda keberadaan Yeegut Shang Orang yang begitu menyolok dan terkenal seperti Yeegut Shang Seharusnya merupakan orang yang amat mudah untuk ditemukan Karena tak peduli kemanapun dia pergi Dia tentu akan selalu menarik perhatian orang Tapi sejak pertemuan di pavilion musim semi timur Ia seperti menghilang dalam kota ini seperti ksi mencuik sui Tidak ada satu pun tanda bahwa ia masih berada di sekitar sini Luk Siaofeng tidak bisa membayangkan apa penyebabnya Tidak ada alasan bagi Yeegut Shang untuk bersemi uni Bahkan Teng Tianrong Orang yang tulang pundaknya telah ia potong Dan seumur hidupnya mungkin akan menjadi cacat Tidak pergi bersemi uni Teng Tianrong tinggal di sebuah penginapan besar yang bernama Losmen Keberuntungan di salah satu bagian utama di sebelah timur kota Menurut Kabar Angin, di sana ada sejumlah tabib yang memiliki keahlian dalam cedera tulang dan ahli-ahli pengobatan terkenal lainnya Alasan kenapa ia masih tinggal di kota ini bukanlah karena lukanya Tapi karena semua jagoan keluarga Teng telah keluar dari sarangnya dan turun ke kota malam ini juga untuk membalas dendam bagi saudara mereka Tentu saja, hal ini akan menjadi salah satu peristiwa yang mengguncangkan dunia persilatan hingga ke intinya Yang satunya lagi adalah, walaupun Yan Ren Ying tidak berhasil menemukan si mencuik suwe Ia berhasil mencari beberapa pembantu yang amat tangguh Di antara mereka bukan hanya ada seorang lama dari Tibet Tapi juga dua jago pedang misterius yang berlatih selama bertahun-tahun di bayangan perairan Gunung Dewi Karena satu atau lain sebab, orang-orang ini bersedia untuk membantu Yan Ren Ying Tidak satu pun perkembangan ini yang akan membantu si mencuik suwe atau Ye Gu Chang Kelompok pertama ingin mencari Ye Gu Chang, yang kedua mencari si mencuik suwe Maka tak peduli apapun yang akan terjadi dalam duel nanti Tidak seorang pun dari mereka yang akan menjalani hidup yang nyaman sesudahnya Siapapun yang hidup, atau bahkan jika keduanya tetap hidup Lu Xiaofeng berhasil menggali banyak berita dan informasi Tapi tak satu pun merupakan Apa yang ingin ia temukan Ia bahkan tidak berhasil menemukan tosu kayu atau pertapa cemara kuno Para pelanggan warung itu terus berpulangan Pelayan yang membuatkan teh telah meletakkan poci air besar yang berada di tangannya Dan tiada hentinya melirik ke arah Lu Xiaofeng Jelas menyuruhnya pulang Satu hal yang bisa dilakukan Lu Xiaofeng adalah pura-pura tidak melihatnya Ia benar-benar tak tahu harus pergi kemana Bagaimana mungkin ia pulang menemui Ouyangking tanpa berhasil menemukan Ye Gu Chang Teh yang baru dibuat tadi telah dingin, malam pun semakin dingin Lu Xiaofeng menghela nafas dan mengangkat cangkir itu ke bibirnya Tapi sebelum cangkir teh itu menyentuh bibirnya terang tiba-tiba bersamaan dengan sebuah sinar dingin Cangkir di tangannya telah wancur Waktu sinar itu menghilang, ternyata benda tersebut adalah sebuah panah kecil penusuk tulang yang bercabang tiga dan berukuran agak besar Di luar pintu ada sebuah lemtera, yang memegangnya adalah seorang huasyo yang memakai sebuah jubah hijau, kaos kaki putih, dan sepatu yang terbuat dari anyaman rumput Ia mendengus dingin pada Lu Xiaofeng Di antara jago-jago kungfu di utara, timur laut, hampir tak ada yang menggunakan panah kecil seperti ini Tapi lemparan huasyo ini akurat dan cepat Dari lemparan tadi, Lu Xiaofeng bisa mengetahui bahwa ia tentu merupakan salah satu yang terbaik di dunia dalam ilmu ini Tapi ia tidak mengenal huasyo ini, juga tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menyerang Yang paling aneh, walaupun lemparannya tadi tidak mengenai sasaran, ia tidak kabur tapi malah tetap berdiri di luar Lu Xiaofeng tersenyum Ia bukan hanya tidak mengejar huasyo itu, tapi malah tersenyum padanya Sudah cukup banyak masalah yang sedang dia hadapi dan ia tidak ingin menambahnya lagi Sayangnya huasyo ini tidak mau mengerti dan, sambil mengibaskan tangannya Melepaskan dua panah kecil lagi Potongan kain kecil yang terikat pada panah itu terdengar berkelepak saat meluncur di udara Jelas tenaga di balik anak panah ini amatlah kuat Lu Xiaofeng menghela nafas lagi Ia telah menduga bahwa huasyo ini tentu akan menambah masalah bagi dirinya Sekarang, walaupun ia tidak ingin keluar, terpaksa ia harus keluar juga Sebelum panah itu tiba, ia telah berada di luar Tapi tak terduga, huasyo itu, saat melihat ia keluar, membalikan tubuhnya dan berusaha kabur Dan waktu lu Xiaofeng berhenti mengejarnya, huasyo ini pun akan berhenti dan melambaikan tangannya Kejadian-kejadian aneh datang dengan cepat dan terus menerus sekarang Dan sepertinya Lu Xiaofeng kembali menemui salah satunya Ia tidak ingin meneruskan pengejaran, tapi ia pun tidak bisa berhenti Setelah melewati dua jalan raya lagi, huasyo itu tiba-tiba berhenti di mulut sebuah jalan yang gelap Lu Xiaofeng, kau berani masuk ke sini Ia mengejek Tentu saja Lu Xiaofeng berani, tidak banyak hal di dunia ini yang tidak berani ia lakukan Walaupun ia tahu bahwa bila ia berjalan memasuki jalan yang gelap itu Huasyo tersebut bisa menyerang kapan saja Di sana juga mungkin terdapat banyak perangkap yang tidak bisa ia lihat Atau si huasyo itu bisa jadi memiliki jurus pembunuh yang belum pernah ia dengar sebelumnya Tapi ia tetap berjalan masuk Ajaib Saat ia masuk, huasyo itu tiba-tiba bertekuk lutut dan menjura padanya sebanyak tiga kali Lu Xiaofeng kembali terperanjat Sambil tersenyum, huasyo itu menatapnya Kau mengenaliku Lu Xiaofeng menggelengkan kepalanya Ia belum pernah melihat huasyo ini sebelumnya Lalu apakah kau mengenali panah penusuk tulang bercabang tiga tadi macu Lu Xiaofeng tampak berkilauan Kau adalah salah seorang anggota keluarga Seng Si Panah Terbang dari China Tengah Aku tidak lain adalah Seng Tong, Lu Xiaofeng pun tidak begitu mengenal nama ini Keluarga Seng Si Panah Terbang tidak termasuk keluarga yang amat terkenal di dunia persilatan Aku kesini untuk membalas Budi Seng Tong meneruskan Membalas Budi Lu Xiaofeng semakin tercengang Seluruh keluarga Seng berhutang Budi yang amat besar pada pendekar besar Lu Kau tentu keliru, aku tidak pernah berhutang Budi pada orang lain Orang juga tidak pernah berhutang padaku Aku tidak keliru, Seng Tong tampaknya amat yakin pada ucapannya dan sikapnya pun semakin sungguh-sungguh Enam tahun yang lalu, sebelas orang anggota keluarga kami lenyap di tangan Huo Tian King Dan seluruh keluarga kami diusir keluar dari rumah kami Sejak itu, orangtuaku pun terpisah Saudara-saudaraku kehilangan kontak satu sama lain Dan aku terpaksa menjadi seorang Huo Siu Walaupun hutang itu tertulis dalam darah Ilmu Kung Fu Huo Tian King begitu kuat Sehingga aku tidak berani berharap untuk membalaskan dendam itu menurutmu Karena aku membunuh Huo Tian King dan membalaskan dendam untukmu Maka kau datang ke sini untuk membalas Budi benar lu Siya O Feng hanya bisa menertawakan penderitaannya Huo Tian King bukan mati di tangannya Begitu pula Dugu Yehi dan Su Sao Ying Tapi orang-orang tetap menganggap dirinya yang bertanggung jawab atas kematian mereka Baik itu yang datang untuk membalas dendam atau yang mau membalas Budi Apakah sesulit ini memisahkan jaring-jaring pembalasan dan hutang Budi di dunia persilatan? Luq Xiao Feng menghela nafas Huo Tian King tidak Seng Tong tampaknya tidak tertarik mendengar keterangannya dan memotong Tak peduli apa, seandainya pendekar besar lu tidak berada di sana Huo Tian King mungkin akan menikmati hidup dengan kemasyuran dan kekayaan di Pavilion Intan dan Mutiara Dan bukannya di tempat dia berada sekarang Pernyataan itu tidak salah Sekali lagi, yang bisa dilakukan Luq Xiao Feng hanyalah menertawakan penderitaannya sendiri Oke, katakanlah kau berhutang Budi padaku Kau barusan telah membayarnya menjurah Hanyalah menunjukkan sikap hormat Bagaimana bisa dihitung sebagai balas Budi itu tidak terhitung Tentu saja tidak lalu apa yang terhitung Seng Tong tiba-tiba mengeluarkan sebungkus kain minyak yang tergulung amat rapi Dan menyerahkannya dengan kedua tangan Aku datang ke sini untuk memberikan ini pada pendekar besar Luq Xiao Feng hanya bisa menerimanya Tiba-tiba ia menyadari bahwa dipaksa menerima pembalasan Budi Ternyata rasanya tidak jauh lebih baik daripada dipaksa menerima pembalasan dendam Ia belum pernah memikirkan hal ini sebelumnya Tapi yang lebih tidak bisa difikirkan olehnya adalah kenyataan bahwa di dalam bungkusan itu Hanya ada sehelai kain putih dengan bercak darah dan noda kuning di atasnya Setelah ia membukanya Bau busuk yang menyengat segera tercium di udara Sekarang Luq Xiao Feng bahkan tak bisa memaksakan dirinya untuk tertawa Kau datang ke sini untuk memberiku kain ini ya Dan kau memberiku ini untuk membalas hutang budimu padaku Benar, Luq Xiao Feng menatap campuran noda dan darah di kain itu Tidak begitu yakin apakah ia ingin tertawa atau menangis Hwasio ini melemparkan lima anak panah padanya sebelum memberinya potongan kain yang bau ini Semuanya demi membalas hutang budi Baru pertama kalinya ini ia pernah mendengar hal seperti ini Untunglah dia datang untuk membalas budi Apa yang akan dilakukan Luq Xiao Feng jika dia datang ke sini untuk membalas denem? Satu-satunya harapan Luq Xiao Feng sekarang ini adalah menyingkir dari Hwasio ini secepat mungkin Sekarang ku rasa kau telah membalas hutang budimu ajaib Seng Tong tidak menyangkal ucapan ini Tapi ia masih tidak mau pergi Potongan kain ini mungkin terlihat biasa-biasa saja Bahkan mungkin tak bernilai Tapi, saat ini, benda ini amat tinggi nilainya ia berbisik dengan perlahan Tak ada orang yang akan setuju bahwa kain ini adalah harta yang tak ternilai Tak peduli bagaimanapun kalau mereka memandangnya Tapi saat Hwasio ini mengatakannya Dengan mimik yang amat serius Tidak sedikit pun tanda-tanda bergurau bisa ditemukan pada suaranya Bahkan perasaan tertarik Luq Xiao Feng pun mulai timbul Apakah ada yang istimewa dengan kain ini hanya satu? Apa itu ekspresi wajah Seng Tong terlihat semakin berhati-hati dan ia makin merendahkan suaranya? Kain ini diambil dari tubuh Ye Gu Chang Kain yang kotor dan bau ini, di matanya, memang merupakan sebuah harta yang nilainya melebih emas padat dan intan Dalam usaha bersembunyi dari Huo Tian Qing serta karena terlalu malu untuk melihat dunia Aku tinggal di sebuah biara yang terpencil dan telah ditelantarkan Setelah Hwasio tua di sana meninggal dunia Aku menjadi satu-satunya orang yang tinggal di sana Apakah Ye Gu Chang pernah datang ke sana juga? Ia datang sore tadi, di biara itu hanya ada dua kamar tidur Tidak ada yang tinggal di kamar Hwasio tua setelah si Hwasio tua meninggal Apalagi para dermawan atau penziarah Maka kedatangan orang itu hari ini merupakan sebuah kejutan besar bagiku Ia sendirian sentong mengangguk Waktu ia tiba, aku tak tahu kalau dia adalah majikan benteng awan putih yang terkenal di seluruh dunia Lalu bagaimana kau bisa mengetahuinya sejak kedatangannya? Ia mengunci diri di kamarnya dan memintaku untuk membawakan sebaskom air bersih ke kamarnya setiap jam Pada jam, ia adalah orang dunia perselatan juga Bila ia menemui seseorang yang berkelakuan mencurigakan Ia tentu akan memberikan perhatian lebih Selain air bersih, ia juga memintaku untuk pergi dan membelikan segulung kain putih Dan memberiku bungkusan ini, menyuruhku untuk menguburkannya Tentu saja Yeegu Chang tidak mungkin curiga bahwa di biara rusak itu tinggal seorang anggota dunia perselatan Maka ia tentu tidak begitu berhati-hati Saat aku pergi ke kota untuk membeli kain Barulah aku mendengar berita tentang lukanya Yeegu Chang oleh pasir beracun keluarga Teng Di Zeng Jiakao Tapi ia datang kembali dan melukai Teng Tian Rong di pavilion musim semi timur Karena itu, ia segera meminta penjelasan tentang bagaimana rupa majikan benteng awan putih itu Sesudah membandingkan penjelasan yang ku ketahui Aku pun tahu bahwa tamu asing di biaraku itu tak lain adalah majikan benteng putih Yang telah mengguncangkan seluruh ibu kota Luxiao Feng Menghembuskan nafas yang panjang dan lelah Akhirnya ia bisa menduga tentang dua macam teka teki yang telah membingungkan dirinya selama ini Yeegu Chang, yang tidak menyukai bunga dan tidak pernah peduli pada wanita Membawa gadis-gadis cantik yang menebarkan karpet bunga untuk tempat berjalannya Semua itu adalah menutupi bau yang muncul dari lukanya Luxiao Feng tidak berhasil menemukan dirinya di dalam kota karena ia memang tidak tinggal di kota Dan sebenarnya menetap di sebuah biara terpencil Tentu saja dia tidak membiarkan orang lain tahu bahwa bukan hanya lukanya itu belum sembuh Tapi malah semakin parah Bila seekor singa terluka, ia tentu akan bersembunyi sendirian di gunung Karena khawatir kalau anjing-anjing liar akan datang memburunya Hati Luxiao Feng seperti tenggelam Tadinya ia berharap bahwa Yeegu Chang akan dapat mengobati racun di tubuh Ouyang King Tapi sekarang ia baru tahu bahwa Yeegu Chang mungkin tak mampu menolong dirinya sendiri Apalagi orang lain Waktu aku memasuki kota, kira-kira 8 atau 9 dari 10 orang tentu bertaruh untuk Yeegu Chang Seng Tong meneruskan Mereka bahkan berani memasang taruhan 7 berbanding 1 untuk dirinya Demonstrasi yang diperlihatkan si malaikat dari luar langit di pavilion musim semi timur telah mengguncangkan seisi kota Jika seseorang, siapa saja, mengetahui berita ini, melihat kain ini, mungkin, Seng Tong tidak menyelesaikan ucapannya Jika seseorang tahu tentang hal ini, apa yang akan terjadi di kota ini bukanlah hanya sesuatu yang tidak mampu ia ucapkan, tapi sesuatu yang bahkan tak sanggup ia bayangkan Kau benar, kain ini benar-benar merupakan harta yang tak ternilai Luk Xiao Feng menghela nafas Aku tidak sepadan untuk menerima hadiah yang demikian berharga Walaupun aku bukan siapa-siapa Aku juga tidak suka berhutang budi pada orang lain Persis seperti pendekar besar lu Sebuah senyuman akhirnya muncul di wajah Seng Tong Asalkan pendekar besar lu menerima hadiah kecil yang sederhana ini, aku akan lebih dari puas Bukannya menjawab, Luk Xiao Feng malah berpikir dulu sebentar Di mana letak biaramu itu tiba-tiba ia bertanya Apakah pendekar besar lu ingin datang dan menemui majikan benteng awan putih? Luk Xiao Feng tersenyum Bukannya aku tidak percaya padamu Aku sebenarnya memang ingin menemuinya Terlihat tanda-tanda kesedihan dan kesepian dalam senyumannya Dengan perlahan-lahan ia meneruskan Walaupun kami hanya bertemu dua kali secara singkat Aku tetap menganggapnya sebagai seorang sahabat Ia faham bahwa Yegut Chang tentu membutuhkan seorang sahabat saat ini Dan ia juga tahu bahwa Yegut Chang tidak memiliki banyak sahabat Saat ini, bagi Yegut Chang, seorang sahabat sejati mungkin lebih sukar ditemukan daripada obat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!